Hai guys, jadi ini video kelanjutan kemarin yang video masak garam asem Ini tuh masak garam asem part 2 Karena garam asemnya kemarin tuh ada 2 Yaitu yang satu ayam kampung, yang satu ayam potong kayak gitu Jadi gak ada yang beda sama bumbu dan cara masaknya Sama seperti garam asem ayam kampung yang udah aku masak Sama, pokoknya gak ada yang dibedakan Karena bumbunya itu ya memang seperti itu guys Sambil tunggu mateng, garam asem ayam potongnya Yaudah aku mau goreng tempe dan ini udah selesai semua masakannya Ini udah disiapin juga buat makan siangnya Tinggal nungguin satu orang lagi supaya kita bisa makan bersama Sambil tungguin yang lain aku mau nyuapin anak aku dulu nih Biar aku nanti makannya nikmat gitu loh Dan ini aku udah mulai makan Aduh ini tuh rasanya surga dunia banget Karena itu seger banget rasanya Garam asem buatan aku ngalem sendiri ya Memang enak banget guys, cobain deh kalian resepnya Kalian jangan salvok sampe aku seruput kayak gitu Dan ini tuh tampilan makan aku sama sambal geledek dan juga jantung rebus Ini tuh endulita banget pokoknya Seperti biasa aku kalo makan bareng-bareng kayak gini selalu terakhir selesainya Kenapa? Karena aku tuh selalu ngambil geledek dan kepala ayam Dan aku nikmatin pokoknya emang gak mau tau aku harus nikmatin semua ini Dan ini tuh aku udah santai-santai lanjut aku tuh mau ngeliat biaraan kakak aku ini Apa sih ini? Dan ini tuh toke guys jadi toke bukan sembarang toke Ini tuh toke Mesir katanya Aku lihat dia tuh bagus banget warnanya dan kata kakak aku aku mau jual katanya Mau dijual berapa? 350 ribu Yuklah siapa yang mau di facebook Toke sebagus ini 350 ribu Tapi aku gak berani megangnya guys Aku takut Pokoknya ini kalo ngeliat aslinya tuh cakep banget Aku pengen banget pegang Tapi gak berani karena takut gigit dan gak lepas gitu Kalo orang dulu kan bilangnya kayak gitu ya Kalo toke gigit itu susah lepas Jadi inget aku jadi takut guys Yaudah yaudah aku malah Alah ilah ada-ada aja daripada 350 ribu beli toke Masih mending buat beli skincare ya gak sih Wah emak aku merontak-rontak guys Yaudah kayaknya ini udah mulai jam 3 sore Aku sepertinya pengen metis kayak gitu ya Petisan yang seger apa ya Dan di kulkasnya kakak ipar aku tuh ada mangga Yaudah kita kupas aja Ada juga gula merah dan juga ada terasi Lanjut aku mau bakar terasi dulu Supaya nanti terasinya tuh lebih wangi Kalo dibakar Kalo gak dibakar tuh bau asli terasinya tuh menyengat Dan ternyata manganya tuh kurang Yaudah ambil lagi di depan rumah Ada nih sekitar 2 Tapi diambil satu aja Yang satu biar tua Kata kakak aku biar mateng gitu kan Karena bunga-bunganya tuh masih belum jadi mangga juga Sampai sekarang ya Yaudah ini aku ngulek Ini ngulek Bumbu rujak Tapi ini tuh bukan tangan aku Pasti kalian tau Itu adalah tangan suamiku yang lagi ngulek Aku tinggal makan kayak gini Wah seger banget Berasa pikiran aku terbuka lagi Guys ada yang baru bangun tidur Dan dia ternyata lapar Itu adalah kakak aku Sampai sini dulu videonya ya Thanks for watching Bye-bye